Hanya saja masih ada masalah, apa masalahnya? Karena Al-Quran diturunkan dengan tujuh versi, maka orang-orang pada zaman itu masih bebas pilih baca yang mana. Ada yang belajar ke Ibn Mas'ud, Mereka bacanya bukan kal'ihnil mangfush, surat Al-Qari'ah. Tapi bacanya apa? Maka yang baca kasuf dengan baca kal'ihn, perang. Apa itu? Al-Quran, ini yang asli dari Nabi. Kal'ihn, bukan, yang asli itu kasuf. Teng-teng-teng-teng-teng, perang. Karena mereka gak paham sejarah Al-Quran diturunkan dengan tujuh versi. Masa tabi'in perang. Hudhaifah yang menyaksikan ini. Waduh, kok sahabat, kok tabi'in ini pada perang gara-gara beda lafad? Kenapa faham persoalan ini? Lapor Hudhaifah ke siapa? Ke Uthman bin Affan. Waktu itu menjadi khalifah. Wahai Uthman, ya khalifah, ya amirul meminin. Saya menyaksikan banyak orang-orang yang perang gara-gara beda lafad. Yang satu baca kal'ihn, yang satu baca kasuf. Yang satu baca wama khalaqad zakar. Yang satu baca wadzakar wal untha. Akhirnya apa kata Hudhaifah? Seragamkan saja sudah tulisannya. Supaya mereka bacanya juga seragam. Akhirnya Uthman bin Affan ngumpulin lagi para kari yang masih hidup. Salah satunya siapa? Zaid bin Thabit lagi ketua panitia yang dahulu jadi ketua panitia. Zaid siap jadi ketua panitia lagi? Haduh. Sebenarnya mau berat. Makanya Zaid ketika ditawarin oleh Abu Bakar ini memindahkan gunung Uhud itu terasa lebih ringan daripada harus mengumpulkan musaf al-Quran. Kata Zaid bin Thabit. Apalagi ini menyeragamkan. Ya sudah kalau begitu. Dikumpulin lagi kori-kori yang masih hidup. Kori-kori yang masih dikumpulin. Terus gimana? Tulisannya kan kasuf sama kal'ihn kan beda. Terus yang ditulis mana? Dipilihnya dari dua standar. Yang pertama yang paling banyak hafalannya. Misalnya Zaid ngumpulin 10 orang. Kal'ihn, 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 kal'ihn. Kasuf satu orang, kal'ihn, kal'ihn. Yaudah. Kal'ihn tulisnya. Begitu. Misalnya ada tujuh-tujuhnya gitu. Dari 10 orang, tujuh-tujuhnya ada situ bacaannya. Kan bingung nih. Aduh ini gimana? Enggak ada mayoritas misalnya. Maka kalau seperti itu, pilih bahasa yang paling fasih. Dipilih bahasa yang paling fasih. Seperti itu. Dan ketika kemudian selesai penyeragaman ini, maka Zaid bin Thabit pun meminta izin kepada Uthman bin Affan untuk membedakan sebagian mushaf yang memang pada sebagian tempat sudah dibaca berbeda. Begitu. Ada memang sebagian mushaf yang memang dibaca berbeda. Dimana misalnya? Di Kufah. Orang-orang Kufah itu udah banyaknya pake bacaan Ibn Mas'ud. Kalau mereka belajar lagi pake mushaf kita, kasihan mereka. Nanti banyak yang beda. Akhirnya khusus bikin mushaf Kufah. Dikirim ke Kufah. Siapa yang dibawa ke sana? Diutus Abu Abdirrahman As-Sulami. Muridnya Ibn Mas'ud, salah satunya. Abu Abdirrahman As-Sulami, kamu kan udah belajar sama Ibn Mas'ud. Pake mushaf yang ini. Pokoknya orang Kufah jangan pake mushaf yang lain. Pake mushaf yang ini supaya seragam. Ke Syam juga demikian. Ke Mekah juga demikian. Ke Bahrain begitu. Ke Yaman begitu. Di Mekah juga begitu. Di Madinah disimpan oleh? Oleh Uthman Ibn Affan. Mushaf. Nah begitu bentuknya mushaf ya. Sudah mushaf. Tebal. Kenapa tebal? Karena pertama kertasnya juga tebal-tebal zaman dulu. Yang kedua tulisannya besar-besar. Begitu. Itu dikirim ke tujuh tempat. Inilah yang disebut mushaf imam. Tujuh. Rosam Uthman itu yang tujuh ini. Jadi zaman sekarang kita nulis Al-Quran boleh mengacu kepada salah satunya. Kok ini bisa berbeda? Silahkan antum yang mana pilih. Gak apa-apa. Selama masih ada di Rosam Uthmani yang tujuh ini. Kok yang satu ada alifnya? Yang satu gak ada. Silahkan pilih. Berarti dua-duanya boleh. Kenapa? Karena dalam Rosam ini yang satu ada. Yang lain gak ada. Maka boleh. Pake alif. Boleh juga gak pake alif. Begitu. Kok ini ada yaknya? Yang lain gak ada. Berarti kita zaman sekarang boleh nulis pake yak. Boleh juga gak nulis pake yak. Tapi yang paling utama itu disesuaikan dengan riwayat yang kita baca. Kita pake bacaan hafs. Disesuaikan. Saja tulisannya pake tulisan riwayat imam hafs. Begitu. Fadal Yastayl. Terkait pengumpulan alkohol tidak ada. Pertanyaan gini. Ken Zaid bin Sabit kenapa siapa yang nyari pengumpulkan alkohol itu. Padahal dulu nabinya ketika dapat wahyu. Menkalapikan kesahabat. Nulis. Dan wahyu itu gak cuma satu gitu ya. Ada beberapa. Ini secara resminya gitu. Nah kenapa gak? Ya disitu aja langsung kan udah ada gitu. Dari dulu juga. Ya itu dia. Karena Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Plus jumlah ayat yang diturunkan. Ketika zaman Nabi itu jauh lebih banyak daripada yang terkumpul di langit dunia itu. Banyak nasih mansuh. Maka untuk menjaga bahwa Al-Quran yang dikumpulkan ini benar-benar Al-Quran yang murni. Gak ada ayat yang sudah dihapus. Maka demikianlah Zaid mengumpulkannya. Harus memenuhi dua standar. Yang pertama ada yang hafal. Yang kedua harus punya teksnya. Karena bisa jadi mereka nulis tapi itu sudah dihapus. Maka hilang sedia teksnya. Tengah entah kemana. Itu susah payahnya. Begitu. Apalagi gak ada yang 24 jam bersama Nabi. Kadang-kadang Zaid memang yang salah satu sahabat yang paling banyak. Sering bersama Nabi. Tapi kan kadang-kadang gak dengan Nabi juga. Maka dia adanya di sahabat yang lain. Kadang-kadang Nabi juga jalan sama siapa? Sama Abu Thar. Sama siapa? Begitu. Jadi beda-beda. Bisa jadi Nabi lagi sendirian turun wahyu. Maka yang mencatatnya siapa? Yang ada dekat situ dipanggil siapa? Begitu kan? Jadi beda-beda. Gak 24 jam bersama Nabi. Makanya susah payah. Dan yang paling penting itu bagaimana Zaid menjaga kemurnian. Supaya gak tercampur sama hadith. Supaya gak tercampur sama ayat-ayat yang sudah dihapus. Nah itu yang jadi beratnya disitunya. Sebelum pengumpulan itu, masyarakat disitu baca Al-Qur'annya? Ya sesuai dengan yang mereka paham saja. Makanya gak semua sahabat itu hafal 30 juzah Al-Qur'an. Sedikit sahabat yang hafal 30 juzah Al-Qur'an. Ya mereka sholat paling surat-surat mufasol aja. Surat-mufasol itu surat-surat pendek. Kalau untuk sholat. Tilawa harian yang mereka hafal saja. Begitu. Seperti itu. Ya. Begitu. Yang ditulis dalam bahasa Quraysh. Quraysh. Kalau misalnya ada perbedaan diantara kalian maka... Ya itu kata Nabi begitu. Tilailah bahasa Quraysh. Maksudnya Qur'an yang saat ini kita baca itu Qur'an Quraysh. Qur'an yang sekarang kita baca apa bahasa Quraysh atau bukan? Nanti kita bahas ketika proses periwayatan talakki. Tidak? Jadi seperti ini. Setelah seragam bagaimana? Setelah seragam disalin banyak-banyak. Ya disebarkan. Kemudian disalin lagi, disalin lagi, disalin lagi, diperbanyak. Sampai muncul nanti setelah fase penyalinan ini. Ini kan ketika disalin gak ada harokat, gak ada titik ya. Bisa dibaca gak kira-kira sama kita? Sebagai contoh. Nih. Surat apa? Zaman dulu yang disebarkan itu begini. Bu, zaman dulu yang disebarkan begini, Bu. Coba bayangkan kalau misalnya zaman sekarang tidak ada pembaharuan. Kira-kira seperti apa? Karena orang-orang gak bisa baca, bagaimana? Maka ditambahin titik supaya huruf yang satu dan huruf yang lain beda. Masih kurang titik juga ditambahin harokat. Kurang harokat juga ditambahin tanda waqaf ibtidak. Masih kurang juga dikasih warna zaman sekarang. Tapi tetep aja masih banyak yang salah bacanya. Surat apa ini? An-Nasihumtaz barukallah fikum. Ini bukan lagi Arab gundul, ini Arab botak ini. Arab gundul cuma gak ada harokat ya. Ini gak ada titik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul audhu birabbinas dan seterusnya. Kalau mau baca al-Quran sesuai sunnah, baca al-Quran yang ini. Ini surat. Al-Falaq. Fa sama kofnya sama. Fa, kof, wawu. Kadang-kadang tulisannya sama. Ini gak gimana kalau gak bisa dibaca. Maka mengandalkan hafalan. Jadi teks harus sesuai dengan hafalan, hafalan harus sesuai dengan teks. Begitu zaman dulu. Jadi zaman dulu orang bawa mushaf itu gak bisa langsung baca sendiri. Harus talaki itu bener-bener harus talaki. Percuma soalnya bawa mushaf juga. Gak kebaca. Begitu. Makanya harus ada gurunya. Dan tradisi talaki itu berlangsung sampai sekarang. Kenapa? Karena kenyataannya udah ada tanda baca aja, masih banyak yang salah. Begitu. Maka munculah ilmu baru. Ilmu apa? Ilmu rosem dan ilmu dobet. Dua ilmu. Beda ini. Rosem dan dobet beda. Rosem fungsinya buat apa? Menjaga tulisan. Nah tulisan yang tadi itu gak boleh berubah. Tulisan yang tadi itu namanya rosem. Pokoknya yang namanya rosem harus mengacu kepada mushaf imam. Salah satunya. Mau yang kufa, mau yang basroh, mau yang madinah, mau digabung tidak masalah. Yang penting harus mengacu pada salah satu mushaf atau beberapa mushaf. Itu namanya ilmu rosem. Ilmu untuk menjaga batang tubuh tulisan. Yang kedua ilmu dobet. Apa itu ilmu dobet? Ilmu tentang tanda baca, tanda titik, tanda harokat, dan lain sebagainya. Ilmu rosem itu tidak boleh berubah. Ilmu dobet boleh berubah-ubah. Jadi rosem itu termasuk thawabit, dobet itu termasuk mutaghayirat. Ilmu rosem gak boleh berubah. Makanya kita zaman sekarang menulis Al-Quran gak boleh berubah. Harus paham rosemnya bagaimana. Kalau gak ada alifnya, jangan ditambahin alifnya. Misalnya, maliki yaumid din. Eh, kita kan menulisnya panjang. Kita kan bacanya panjang. Kok gak ada alif? Tambahinlah alifnya. Mim, alif, lam, kaf. Ini menyalahi rosem. Gak boleh. Tapi kalau sekedar dikasih fatha, dikasih harokat, itu boleh. Itu namanya dobet. Difahami dua ilmu ini?